bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali teman-teman dengan saya deden supri atau di channel tumi car channel ini dibuat usus untuk membuat miniatur baik kereta api ataupun aksesoris yang lainnya dan kali ini saya akan membuat miniatur jembatan seperti ini seperti apa proses pembuatannya disimak videonya sampai habis bagi teman-teman yang baru bergebung jangan lupa untuk subscribe ya disimak videonya sampai habis hai oke teman-teman langsung saja pada tutorialnya saya punya pipa pralon yang sudah dipanaskan supaya jadi rata ini sekitar 6 cm dan panjangnya dua keramik kurang sekitar 50 cm ada suganda ya dan sudah ditandai lebar realnya cukup segini nanti tinggal dipasang realnya jadi untuk lebarnya supaya pas dengan real dan sudah dipotong beberapa bagian dan tahap pertama adalah pemasangan untuk realnya dulu oke teman-teman realnya sudah panjang ini untuk untuk realnya ya sudah ditandai ini untuk real diatasnya dan dipotong juga beberapa bagian untuk rangka jembatannya dan tahap pertama adalah pemasangan untuk realnya dulu oke teman-teman realnya sudah dipasang ditempel pakai lem korea nah untuk hasilnya seperti ini terserah teman-teman mau diharuskan terlebih dahulu atau nanti yang pasti ketika real sudah terpasang lakukan uji coba dengan menggunakan gerbongnya sudah pas atau belum sudah akan anjlok atau tidak terlalu ranggang atau tidak terlalu rapat atau tidak makanya setelah dilem lakukan uji cobanya kalau realnya sudah mulus atau sudah pas berarti sudah siap untuk dirapihkan atau dihaluskan jadi teman-teman mau dihaluskan dulu boleh mau dibuat rangka dulu boleh kalau saya cenderung lebih buat rangkanya dulu baru dirapihkan dan dihaluskan ini saya sudah potong enggak tahu ya sebarah hiji nih sudah banyak kenapa dibuat banyak dan tidak dihitung paling tidak ketika kekurangan kan tinggal dipasang tapi kalau dibuat sedikit ketika kurangkan repot harus potong-potong dulu jadi kita siap untuk merakit rangka pinggir kiri dan pinggir kanannya jika sudah dicoba lancar teman-teman tinggal tandain sepanjang jembatan ini kalau saya pribadi panjangnya sekitar 5 cm nah ini mah susah seleranya kalau misalkan mau lebih rapat ya berarti lebih lebih pendek jaraknya kalau mau lebih renggang ya berarti tinggal diperpanjang jarak ini 5 cm-an jaraknya tiap rangka kalau lebih rapat lebih bagus sih sebetulnya tapi tergantung selera teman-teman masing-masing nanti kita akan coba dan sudah disiapkan ini untuk bagian atasnya nah ini untuk potongan kesini untuk sampingnya nanti kita akan coba tempel menggunakan lem korea oke teman-teman ini telah dipasang masing-masing ujungnya dan ini masih melenoy karena belum dipasang dari tiap ujung ke atasnya nanti tinggal dipasang tiap-tiap ujung untuk penyangganya supaya lebih rapi dan lebih kokoh kalau teman-teman bisa lebih rapi lagi lebih bagus ya karena ini contoh untuk hiburan ya lumayanlah kalau misalkan banyak aksesorisnya sekarang kita tinggal pasang dari masing-masing titik yang sudah dibuat supaya lebih bagus lagi atau rangkanya lebih padat lagi rangka jembatan atau tulang-tulangnya sudah dipotong-potong sudah sesuai ukuran tinggal dipasangkan ini panjangnya sekitar 7 cm dan panjangnya bisa disesuaikan dengan keinginan teman-teman ya tidak harus 7 bisa 10 bisa lebih tinggi lagi atau bisa lebih pendek juga untuk memperpendek durasi saya akan potong-potong bagian videonya dan langsung aja ke hasil nanti setelah ditempel ya teman-teman oke teman-teman jembatannya sudah jadi seperti ini kurang lebih ya lumayan lah ya walaupun masih bergelombang sedikit tapi ini bisa dicoba dan bisa dipakai untuk sehari-hari atau untuk hiburan kita yang menyukai miniatur teman-teman yang lebih kreatif boleh lebih dibagus-bagusin kalau saya cukup segini aja lah paling nanti tinggal dirapiin supaya lebih cantik lagi jembatannya cukup panjang lumayan ini sengaja dibelokkan karena realnya melengkung ya temen-temen atau real belok jadi kita sesuaikan dan kita akan coba terlebih dahulu sebelum nanti dirapihkan dan dihaluskan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman itu tadi tutorial pembuatan jembatan rangka tanpa penutup ya ini cuman sampingnya kalau tidak rapi tinggal dirapikan tinggal diluruskan dan diatur saja sesuai selera teman-teman tinggal dirapi-rapikan sajalah sisanya teman-teman bisa menambahkan supaya lebih bagus lagi Oke teman-teman itu tutorial pembuatan jembatan rangka video kali ini bagi teman-teman yang suka jangan lupa untuk subscribe channel channel ini ya sampai jumpa di video tutorial selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Terima kasih.